Terus kita gak mau dikritik sebagai Lu mengkritik tapi gak ngasih solusi Kita lengkap Ngeritik solusi plus prakteknya gitu kan Namanya Ikut Republik Indonesia Anti-Nederland Itu adalah Nah pelajaran kayak gini kayaknya beberapa orang harus di Hei Ini nasionalismemu Kemana ini TikTok bisa upload loh Mendapatkan Papua lupa gitu ya Seguh aja mas-mas diku ini Lebih ke pengusaha Atau lebih condong Masuk ke rana politik ya Pak Sobat sukses Pada hari yang luar biasa ini Saya kedatangan sosok yang Luar biasa sekali ya Wah kalau ngomong Kelihatan sekali Gayanya itu very enerjik Dan sangat smart ya Siapa dia? Mas Mardiku Powi Ini terima kasih sekali Bisa luangin waktu ya Dari Jakarta datang Terima kasih Kita podcast Untuk kasih share kepada para netizen ya Sobat sukses ya Supaya terjadi pencerahan Nah ini Kalau ngomong-ngomong mungkin bisa Diceritakan sekilas saja Mas Mardiku ini awal Waktu masih kecil Keluarga Apa dari background Background apa Mungkin sekilas saja Saya rasa netizen sudah banyak yang tahu juga Jadi Perjalanan panjang Kedua orang tua saya si asli Malang Wih sama Terus ya merantau Karena beliau hanya seorang Pensiunan Angkatan Udara Pangkat terakhir pun kapten gitu ya Jadi sering pindah-pindah Jadi tujuh tahun di Palembang Tujuh tahun di Balikpapan Sisanya ke Bali Ke ini segala macam Jadi Alhamdulillah lah Sudah tahu Indonesia Dari banyak sisi Gitu ya Dan Baru masuk di Jakarta Itu ya ya SMP Kemudian Sebentar di Jakarta Ya Ada rezeki lah Dari Kustia Allah Tahu-tahu Harus Merantau ke negeri seberang Ke Amerika selama 6 tahun Gitu Terus Untuk memilih Apa Gak bisa memilih bidangnya Nama juga dibayari Gitu ya Jadi biah siswa ya Bih siswa Kemudian Selama Bachelernya Itu Ada bidangnya Namanya Applied psychology in business Jadi Aplikasi psikologi Untuk bisnis Jadi bukan psikologi Terapetik Untuk nyembuhin orang Yang ada masalah kejiwaan Gak Kita hanya memperlihatkan Apa Peluang-peluang Kenapa bisnis A berhasil Misalnya kayak Kita ambil contoh Starbuck gitu ya Ada jutaan orang Bisa buat kopi Lebih murah Dari Starbuck Lebih enak Dari Starbuck Tapi kenapa Datang ke Starbuck Gitu ya Ada yang bilang Itu karena Ambience nya Gitu Nah ambience itu Adalah psychological factor Gitu Terus ada Kursi yang Nyaman Dimana Dia sudah Mengukur bahwa Secara Ergonomik Cewek Kalau duduk di Meja Di bawah Di bangku Kalau biasanya normal Kan ini meja Ini 70 Tapi Starbuck Agak rendah Lebih dikit Gitu ya Hal-hal seperti itu Psychological factor Nah Disinilah banyak Kegagalan dari Teman-teman Yang merasa Kopinya lebih enak Dari Starbuck Kemudian Lebih murah Kok gak laku Gitu ya Karena Tidak melihat Psychological factor nya Kemudian Misalnya kita Berbisnis Di daerah pecinan Ngapunten kita Menggunakan istilah Yang umum Warna merah Bagi Teman-teman Chinese Itu Ngerjekeni Warna hijau Itu Tret Jadi Starbuck aja Di daerah pecinan Dikecilin Warna hijaunya Hal-hal Seperti itu Banyak yang Lupa Gitu Nah Itu di Applied psychology In business Kemudian Melanjut Juga tidak bisa Memilih lagi Mengambil Criminal mind Forensic Investigators Gitu ya Disitulah Akhirnya Saya kenal Dengan Sebuah Keilmuan Yang Namanya Micro Expression Gitu ya Bahwa Tubuh manusia Itu ada Major muscle Seperti Bicep Tricep Gitu Abdominal Dan sebagainya Ada yang namanya Minor muscle Nah Wajah manusia Itu Ada lebih dari 400 minor muscle Dengan 7 Major Pergerakan Ini dia kecewa Ini dia sedih Ini dia bahagia Ini dia tell the truth Ada Eye movement Ada Ekspresi wajahnya Dan lain sebagainya Sehingga kita Bisa tahu Pada saat Ini dia berbohong Atau dia Punya pengalaman Traumatik Gitu Dan Micro expression ini Menarik Karena Ada dalam Sebuah periode Begitu Negara meminta Kontribusi kita Untuk negara Kita Menginterview Lebih dari 400 Teroris Untuk membaca Polanya Jadi kalau dulu Di awal 2009 2011 Kalau Ngetik Mardigu Teroris Karena Memang Kita menginterview Banyak Dan kita Terus mengejar Beberapa Suspek Dan Ya Intinya Sekarang sudah Selesai Sudah Sudah 5 tahun Berkontribusi Saya sangat Menentang Menegakkan Kebenaran Dengan Kekerasan Itu saya Menentang Dia merasa Dirinya Membawa Kebenaran Tuhan Menjadi Pasukan Tuhan Yang saya Juga Bingung Kok Tuhan Perlu Pasukan Harusnya Almighty Gak perlu Pasukan Dia Jadi Pasukan Tuhan Terus Dia Bisa Membunuh Sesama Manusia Dengan Menegakkan Kebenaran Dan Saya Anti Seperti Itu Jadi Saya Pikir Dia Tidak Menegakkan Agama Dia Menegakkan Egonya Dia Acaranya Sudah Melenceng Sudah Melenceng Saya Fight Untuk Hal Itu Kita Kalau Mencintai Tanah Air Itu Harus Membuktikan Pencetan Di Google Teroris Mardigu Pasti Keluar Karena Hampir Berapa Tahun Kalau Di Media Untuk Menganalisa Segala Macem Kita Dan Alhamdulillah Sekarang Sudah Hampir Tidak Ada Tapi Pemahamannya Masih Ada Gak Apa Karena Yang Disebut Tindakan Kriminal Tindakannya Bukan Pemikirannya Gitu Ya Begitu Pemikirannya Boleh ekstrim Tapi Kalau Dia Tidak Bertindak Melanggar Hukum Ya Gak Apa Itu Kira Gambaran Nah 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 Yang Yang Memilih Jurusan Jurusan Tersebut Dari Pihak Mana Itu Saya Gak Ngerti Karena Kita Sebenarnya Di awal Itu Saya Harusnya Cukup Kurius Tapi Ini kan Tahun 80an Tidak Sesederhana Sekarang Kita Gak Bisa Kepo Banget Gitu Ya Sudah Intinya Begitu Tahun 91 Saya Pulang Saya Harus Melapor Kepada Siapa Sponsor Saya Ini Ya Saya Baru Tahu Bahwa Sebuah Lembaga Yang Seedo Yang Di Daerah Penjaten Yang Oh Lembaga Ini Yang Sponsori Saya Ya Kira Kira Tapi Luar Biasanya Mas Madiku Waktu Nulus SMA Kok Bisa Ingin Mencari Ini Biasiswa Untuk Bisa Study Di Luar Negeri Ini Kan Juga Sangat Jarang Orang Yang Berpikir Seperti Itu Di Saat Tahun 80 Saya Mungkin Mungkin Bukan Ilmunya Yang Saya Butuhkan Sebagai Orang Dari Deso Kayaknya Naik Pesawat Keren Gitu Berani Gitu Ya Dan Mencoba Rasanya Saya Ingat Kelas 2 SD Saya Di Palembang Terus Kan Dulu Jaman Dulu Suka Main Klereng Gitu Ya Saya Suatu hari Entah Kenapa Mau sekolah Di Amerika Karena Saya Ngegunting Koran Yang ada Rumahnya Biden White House Saya Ngeliat Aku Sekolah Disini Cita Cita Ngayal Ngayal Orang rumah Lantainya Masih Mending Ramek Pasti Tanah Terus Ngayal Aja Gitu Terus Lagi Main Klereng Itu Kan Pas Saya Ambil Klereng Jatuh Guntingan Koran Temen Saya Nanya Orang Pelembang Apa Aku Sekolah Disano Mak Malu Orang Dusun Gitu Gak Mungkin Orang Dusun Gitu Saya Percaya Saya Kantongin Lagi Walaupun Diledekin Kalimantan Timur Ditanya Kan Saya Suka Ngeliatin Apa Kamu Suka Alasan Gak Mungkin Kita Orang Gini Saya Kayaknya Orang Yang Gak Merubah Mimpi Yang Dedeh Terus Kayaknya Tuhan Tuh Baik Denger Juga Sudah Punya Impian Mau Kepala Kesana Tapi Akhirnya Apa Yang Lakukan Menjurus Ke Karas Sana Itu Yang Saya Pikir Jangan Jangan Itu Mungkin Ya Doa Atau Psikologinya Bilang Projected Imaginary Saya Project Terus Ya Jalan Sendiri Karas Sana Terus Terus Karena Saya Naik bus Dari Sekolah Saya Di Bulungan Rumah Saya Di Halim Terus Saya Naik Bus Jadi Setiap Hari Ngeliat Di Kantor Pak Nadiem Dek Dek Sekolah Keluar Negeri Boleh Juga Daftar Walaupun Nilainya 666 Ada sedikit 8 Agama Turunan NU Bukan berarti Pintar Agama Kelakuannya Minus Ngafalan Ya Yaudah Itu Terus Rupanya Memang Ya Ini Mungkin Moral Story Satu Yang Gak Pernah Merubah Mimpi Gitu Mungkin Saya Gak Pernah Punya Teori Yang Gitu Terus Ya Percaya Aja Jadi Akhirnya Selalu Berpikir Bagaimana Jalan Arangnya Sana Dan Waktu Study S1 S2 Pun Enjoy Karena Bidangnya Bukan Passion Saya Mas Mardiku Ngomong Soal Politik Ngomong Soal Ekonomi Rasanya Exciting Sekali Kalau Yang Dengarkan Jadi Waktu Kita Harus Pas Mau pulang Itu Harus Membuat Semacam Disertasi Tapi Bukan Doktoral Saya Bingung Nyari Apa Yang Membuat Dosen Atau Guru Guru Itu Gak Banyak Question Gitu Kan Apa Bidang Saya Pikir Dan Ada Yang Gak Populer Namanya State Sponsor Terorism Jadi State Sponsor Terorism Itu Adalah Sebuah Tindakan Terorisme Yang Dilakukan Oleh Negara Teror Nah Teror Itu Act of War Atau Sebuah Tindakan Dari Perang Jadi Perang Seribu Lawan Seribu Itu Namanya Conventional War Kalau Seribu Lawan Seratus Itu Pasti Yang Seratus Pakai Guerrilla War Kalau Seribu Lawan Satu Yang Satu Ini Pasti Pakai Teror Aksinya Nah Jadi State Sponsor Terorism Itu Adalah Teror 4.0 Sedikit Dulu Yang Melakukan Sedikit Ini Di Tahun 80an Hanya Amerika Sebenarnya Melakukan State Sponsor Terorism Kalau Sekarang Diblame Atau Dituduhkan Korea Utara Melakukan Iran Melakukan Kalau Sekarang Rusia Melakukan Dengan Moriskova 2.0 Akhirnya Saya Pelajari Itu Ya Dapet Karena Gurunya Bingung Ngopo Kita Berusaha Mencari Celah Supaya Hidup Gampang Jadi Yaudah Ambil Itu Pas Di Uji Dan Kemudian State Sponsor Terorism Itu Saya Ngambil Contoh Adalah Lauren Kabila Jadi Tahun 80an Ini Kabila Adalah Seorang Rebel Terus Dia Mencari State Sponsor Kemudian Kanada Men-sponsori Per Perangnya Kabilah Sebagai rebel Sebagai pemberontak Sampai Merdeka Dan lahirlah Republik Demokrat Kongo Itu dulu rebel Nah Tapi dia minta Kobal CO-nya Diambil oleh Kanada Kurang ajar Kanada Kanada Dianggap State Sponsor Terorism Gitu Cara Melihatnya Bukan Si Kongo Karena Dia Mendukung Menggunakan Pembunuhan Dan sebagainya Contoh Sama Seperti Tahun 63 Dimana Pak Karno Merasa Punya Satu PR Yang Belum Dia Selesaikan Mengambil Seluruh Wilayah Jajahan Belanda Belum Mendapatkan Papua Sehingga Dia Melakukan Lobby Kepada Amerika Sebagai Sponsor Untuk Dia Menyerang Belanda Dan Amerika Agri Bahkan Di Resolusi PBB Memegang Mosi Mendukung Kalau Ditolak Mosinya Jadi Dia Dua Kali Melawan Orang Yang Tidak Setuju Amerika Di Belakang Indonesia Tapi Minta Seluruh Deposit Mas Papua Tapi Kita Tahu Pak Karno Adalah Nego Orang Negosiator Ulung Negosiator Ulung Dan Bukan Berlandaskan Komoditi Seperti Ada beberapa Contoh Kejabat Sekarang Harus Nyindir dulu Karena penting Untuk wake up call Saya Nyemoling itu Penting Terus Akhirnya Dikasih Grassberg Saja Eastberg Tidak Dikasih Oksibil Tidak Dikasih Ada banyak Wilayah Yang tidak Dikasih Dan Cukup Happy Amerika Dengan Eastberg Kemudian Freeport Beberapa Tahun Kemudian Masuk Dan Inilah Menjadi Underlayingnya Printing Moneynya Dolar Sampai 2045 Ini Kalau Teman-teman Yang Di bawah Yang Kena Masalah Reformasi Ini Kadang-kadang Tidak Ngerti Tentang Pelajaran Bela Negara Seperti Ini Karena Pelajaran PMP Pendidikan Pancasilanya Udah Hafalan Gak Ada Pempat Zaman Saya Dulu Gitu Nah Ini Harus Dibangkitkan Lagi Rasa Nasionalisme Itu Karena Mendadak Kita Balik lagi Ke cerita Tadi Setelah Mendapat Dukungan Langsung Dan tidak Ada Perlawanan Dari Belanda Dengan Codenam Waktu itu Irian Irian Itu adalah Codename Operation Namanya Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands Itu Adalah Nah Pelajaran Kayak gini Kayaknya Beberapa Orang Harus Di Hei Ini Nasionalisme Kemana TikTok Bisa Upload Mendapatkan Papua Lupa Akhirnya Menjadi Satu Saudara Lagi Kita Satu Rumpun Dan Kita Ada Tujuh Provinsi Kita Yang Sukunya Atau Rasnya Melanesia Seperti Papua Ambon Flores Sampai Terus Kewila Nauru Vanuatu Rasnya Melanesia Itu Saudara Kita Semua Karena Kalau Dari Ternate Tidore Sampai Ujung Apa Namanya Mikronesia Itu Makan Nasi Gorengnya Sejenis Itu Apa Namanya Ya Saudara Kita Akhirnya Didapetlah Dengan Strategi Pak Karno Melakukan Lobby Dan Amerika Adalah Sponsornya Hal-hal Seperti ini Yang kita Sebut Sponsor Terorism Gitu Gitu Cuman Eknya Atau Tindakannya Berbeda Beda Mudah-mudahan Kebayang Nih Siwa Nasionalism Mas Madiku Ini Sudah Tidak Usah Diragukan Sungguhnya Mas Madiku Ini Lebih Pengusaha Atau Lebih Condong Masuk Ke Rana Politik Ya Jadi Bernegara Itu Ada Tujuh Pilar Jadi Dulu Zaman Order Baru Disebutnya Ipolexos Bud Jadi Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan Dan Keamanan Itu Tujuh Pilar Negara Politik Itu Salah Satu Pilar Di Antara Tujuh Ekonomi Salah Satu Pilar Di Tujuh Tapi Sejak 2002 Sejak Berubah Undang Undang 45 Menjadi Undang Undang 2002 Yang Saya Sangat Tidak Setuju Gitu Karena Salah Satunya Adalah TNI Polri Keluar Dari Parlemen Bisa dibayangkan Ada satu juta Saudara kita Polisi Ada satu juta Saudara kita Tentara Tidak punya Voting Right Tapi Tidak ada Wakilnya Di Parlemen Gara-gara Dicopot Ini Itu Cerita itu Ngurut Karena Kita Tidak sadar Bahwa Undang 45 Kita Diubah Sekelompok Manusia Dengan Codename Reformasi Dan Ini Membuat Ambiar Negara Kita Ini Saya Ingatkan Karena Banyak Orang Yang Lupa Bahwa Kita Bukan Undang Undang 45 Kita Undang 2002 Gitu Terus Tidak ada GBHN Garis Besar Luar Negara Jadi Sekarang Lima Tahun Itu Cuma Nghabisin Anggaran Tidak Kayak Dulu Selama Sekian Tahun Target nya Adalah Industri Kemudian Lepas Landas Jadi Gak Ada Jadi Ganti Rezim Ganti Kebijakan Yang Nghabisin Anggaran Dan Itu Sebuah Realita Jadi Mau Itu Diganti Nanti Sopo Aja Selama Ininya Dasarnya Ya Persis Kayak Gini Lagi Jadi Gimana Indonesia Bisa Jadi Super Power Kalau Gak Punya Tujuan Jadi Misalnya Saudi 2030 China 2049 Clean Clear Afrika 2070 Itu Punya Grand Plan Kita Tanya Kita mau Nanya Grand Plan Itu Gampang Duduk Di Taksi Tanya Pak Supir Taksi Indonesia Mau Kemana Pak Gak 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 Ngerti Bos Bener Gak Itu Kalau Sampai Level Bahwa Gak Ngerti Ke Atasnya Pasti Gak Gak Pernah Ngasih Arahan Jadi Ini Yang Saya Merasa Gak Gini Cara Bernegara Nah Ada Tujuh Pilar Tadi Tentunya Saya Makhluk Ekonomi Kemudian Sebuah Periode Hidup Saya Teman-teman Sudah Tahu Bahwa Hari Rabu Saya Adalah Pegawai Negeri Saya Staff Khusus Menteri Pertahanan Dulu Di Bidang Intelijen Ekonomi Terus Sekarang Sudah Tidak Lagi Periode Panjang Saya Melayani Itu Jadi Kalau Hari Senin Sampai Ya Di Hari Biasa Saya Adalah Peter Parker Di Hari Rabu Saya Spiderman Jadi Di Biasa Kita Apa Tony Stark Di Rebus Saya Iron Man Karena Memang Lebih Patient Di Bidang Itu Patient Kenikmatannya Itu Memang Berbeda Karena Saya Merasa Kayak Kenikmatan Saya Mencipta Kalau Mencipta Sesuatu Menjadi Jalan Aku Belajar Yang Nyenengan Begitu Mencipta Jalan Itu Nikmat Terus Ada Orang Banyak Bekerja Orang Benefit Ya Itu Aja Gitu Nah Sudah Berapa 32 Ya Saat Ini Perusahaannya Kecil Kecil Pak Kecil Luar Biasa Dan Masih Terus Bertambah Ada Saya Saya Pikir Selama Anak-anak Muda Ini Kita Coba Masuk Kecil Kecil Untuk Bantu Mereka 10 20 Persen 10 20 Persen Terus Karena Generasinya Sekarang Ini Memang Anak-anak Ini Powerful Sekali Dan Itu Luar biasa Jadi Ya nitip Aja Nitip Nitip Ilmunya Mereka Nitip Caranya Mereka Dan Saya Saat ini Jujur Lebih Banyak Belajar Dari Mereka Daripada Saya Ngajarin Mereka Mereka Masih umur Kepala Dua Kalau Ngomong Kok Pinter Nih Anak Karena Ya beda Generasi Itu Dulu TV Masih Hitam Putih Mereka TV Bisa Milih Sendiri Itu Lompatan Informasi Di Kepala Mereka Jauh Lebih Cepet Menurut Saya Dari Saya Kalau Ketemu Mereka Kalau Pak Ajarin Saya Gini Gak Bisa Saya Lu Yang Ajarin Gue Dari Sisi Bisnis Usaha Yang Terutama Itu Apa Saat Ini Bread and Butter Saya Itu Masih Oil and Gas Oh Oil and Gas Biasa dong Sekarang ini Lagi Dibutuhkan Energi Gas ini Selalu kosong Jawa Timur Kita Lebih ke Midstream Midstream Artinya Hulunya Bisa Pertamina Yang punya Hilirnya Bisa PLN Yang punya Kita Midstream Kita yang Di tengah Aja Kita Gak Berani Ngambil Resiko Untuk Hulu Karena Resikonya Besar Sekali Terus Kita Tidak Dihilir Kita Cuma Pendistribusian Aja Gitu Ya Tapi mungkin Saya kepikir Untuk Check out Jadi Mungkin Ada beberapa Yang menawari Saya untuk Check out Keluar Karena mereka Minat Dan mereka Lebih Patient Ya suatu hari Memang ada Ujungnya Jadi mungkin Saya lagi Kepikiran Lagi Kepikiran Untuk Ya di Buy out Terus Shifting Nah Salah satu Sekarang Yang Saya lagi Garap Ada dua Yang satu Adalah Santara Perusahaan Urundana Jadi Saya Merasa Teman-teman UKM Ini Perlu Solusi Lain Di dalam Pembiayaan Di dalam Funding Jadi Kalau pinjem ke bank Kan lending Lending Yang pakai bunga Kalau funding Kan lebih Ke bagi hasil Gitu ya Nah Kita mengajukan Santara Kita buat Santara Ini multi finance Enggak Hanya Crowdfunding Bundung Dana Syariah Enggak juga Saya pikir Semua Kalau kita Me-label Syariah Kayaknya Semua ini Syariah Pak Iya kan Karena di agama Ya saya Agama Bapak Semua sama Semua Hal di Alam semesta ini Halal Kecuali yang Tuhan Haramkan Cuman itu Jadi semuanya Syariah Sebenernya Jadi labelnya Bukan label halal Lainnya label haram Nah Jadi di Santara itu Saat ini Kita Ada 300 ribu Wow Investor Kecil Yang naruh Duit antara 5 juta 1 juta Jadi kira-kira Ada 1,5 triliun Funding yang siap Nah kita mencari UKM Yang mau bagi hasil Jadi kayak IPO lah Yes IPO tapi untuk UKM Jadi saya terinspirasi Suatu hari Saya jalan ke Sencen Gitu ya Saya ngeliat Duh Ternyata ada Sencen Stock Exchange Kalau Shanghai Stock Exchange Itu kayak Bursa Efek Indonesia IDX Wah Sencen Stock Exchange Ini begini Menarik nih Saya ulang Saya bikin 2018 Bikin 9 bulan Jalan lancar Kuan cempol gitu Tau-tau disemprit Sama OJK Jebret gitu Anda melanggar Undang-undang Bursa Ngini-ngini Saya bilang Pak Udah 6 presiden Ganti Pak Itu tahun 95 Kok masih kita ikuti Ya udah Ya ternyata di Indonesia Sekali lagi Harus ada aturannya Saya bilang Pak Kalau di negeri Barat Maju itu Pakai aja Regulatory sandbox Selama gak Mungkin orang Segamanya Ikuti aja nanti Supaya jalan dulu Kalau gak kita Opportunity loss Gak bisa Di Indonesia Terus ada aturannya Itu saya bilang Pak di agama saya Itu semuanya halal Kecuali yang Haramkan Ini OJK Semuanya haram Kecuali yang OJK Halalkan Lo lebih sakti Dari agama gue Orang gak jangan Gitu Akhirnya kita Melakukan pendekatan Pendekatan Ya alhamdulillah Dijinkan Kita menjadi Perusahaan pertama Urundana Resmi Dijinkan Dan sekarang Yang terbesar Dengan sekian Ratus Perusahaan Sudah listing Di tempat kita Dan besok Bulan November Kita akan Melaunching Yang namanya Secondary market Bursanya Jadi orang-orang Bisa main Daripada main Kripto Underlaynya Angin Bener gak Mendingan main Saham Atau Saham UKM Kalau saham IDX Ya ada 700 perusahaan Yang Listing disana Bayangin udah 35 tahun Masih 700 Kan emang ya Ini ngeritik Terus efek Indonesia Mbok kencangan dikit Gitu Udah 800 lebih Makanya Tapi kan udah sekian tahun Negara lain Akhir-akhir ini Memang lebih kencang sekali Nambahnya ya Kita sekarang Bermitra dengan IDX Dimana mereka yang Listing di kita Bisa masuk ke papan Asselerasi Jadi biar Bisa lebih cepat lagi Nah UKM ini kan Lebih cepat Grudenya Ininya Karena kita tahu UKM ini Tahan resesi kan Nah kita Akhirnya Santara adalah Memfokuskan funding Di UKM Itu Saya sangat Patient sekali Karena ini Sisi solusi Ketimbang ngomong Konsep-konsep Tentang MMT Modern monetary theory Printing money Bottom of pyramid Kan itu Teori to kan Nah terus Kita gak mau Dikritik sebagai Lu mengkritik Tapi gak ngasih solusi Kita lengkap Ngeritik Solusi plus prakteknya Gitu kan Jadi Itulah Akhir-akhir ini Yang menjadi Apa Passion gitu ya Berapi-api Kalau Bicara tentang Funding terutama Gitu Pak Funding itu Diberikan imbalan Berapa persen itu Persis kayak IPO Nggak Maksudnya yang Ingin menaruh Dana gitu Apa Imbal baliknya Dapetnya apa nanti Jadi persis kayak IPO Investor lah Yang melakukan mitigasi Melakukan litigasi Jadi setelah mereka Mengajukan Jadi kalau di Santara Kita Berbeda dengan IDX Dimana IDX atau bursa Di seluruh dunia Ada Ada perusahaan Underwriter-nya Ada security-nya Ada penjamin emisi Ada Kastodian gitu ya Terus Ini harus Di Review dulu Di PricewaterhouseCoopers Arthur Anderson Ya Menurut saya UKM kalau dikit Keburu miskin duluan Pak Bener nggak Nah Kita misalnya Budok Yujung punya cabang 9 Udah 36 tahun Membuka cabang ke 10 Ya Arthur Anderson Nggak ngerti Tapi pelanggannya Kan ngerti Jadi Begitu dia listing Di tempat kita Saya pakai Platform model Netflix Saya pikir Kayaknya model Netflix lucu Jadi perusahaan yang mau Melantai di bursa kita Ada di Di coming soon dulu Di coming soon itu Mereka memasang Profilnya Nanti bisa cek di Santara.co.id Masang profilnya Perusahaannya Terus nanti investor Mereview Mereview Terus dia mau melepas 30% saham Ini sejarahnya Ini pembukuannya Ya investor langsung ngomong Nanti akan ada investor yang masuk Investor ngomong dulu Oke Melakukan mitigasi Nanya mana pembukuannya Mana prospektusmu Gitu ya Gitu-gitu Tapi mereka Jangan kita Kita ini Saya nggak mau jadi juri Nggak mau jadi hakim Nggak mau jadi jaksa penuntut Iya Itu biarin OJK Biarin Bank Apa namanya IDX Kita Kayak penghulu Investor Laki UKM adalah ceweknya Siap Jawab kabul Ya udah Nikasana Bener nggak Kalau rugi ya Lo jangan nanya gue Ya lo udah review duluan gitu Kita berusaha memotong Itu kita mendistrap Kita mendistrap Accounting Tapi ujung-ujungnya nanti Kalau memang IPO Tetap harus ke IDX kan Kita punya bursa sendiri Oh ya Cocok Itulah bedanya Santara Jadi sudah Jadi di bawah naungan Santara Di bawah naungan Santara Jadi bursa secondary-nya kita Bursa primary-nya kita sendiri Tapi Perusahaan ini kan Di bawah Funding-nya di bawah 10 miliar Nah begitu mereka udah 2-3 tahun Sudah menunjukkan perform yang baik Ini karpet merah ke IDX Tinggal melantai gini aja Langsung naik Jadi ini Liga 2 Ini Liga 1 Liga 1 PSSI kan dibukukan dulu kan Ya Liga 2 aja dulu Kalau yang mengenai 350 orang yang menaruh dana Itu dapatnya berapa persen Di Santara Dia Kita Secara lembaga Kita bukan lembaga yang Pengumpul dana Ini portfolio dia Saya mau menaruh 5 juta Saya mau menaruh 2 juta Jadi begitu ada Penerbit Istilah kita Perusahaan yang Emiten Kalau di tempat sana Emiten ini penerbit Ini Yang minat yang langsung Mendapatkan sahamnya Sahamnya Dari perusahaan-perusahaan Yang di bawah Santara Betul Ada berapa ini perusahaan saat ini Baru 102 Wah Banyak banget Baru Target kita ya Seribu tahun ini Target kita Tapi karena mungkin Jadi gini Yang Ini banyak Tapi investor kan selera kan Aku seleranya Hanya Cafe Aku seleranya Hanya Apa Bidang Perikanan Gitu Itu diantara 120 Itu gak ada yang Mas Madiku Kolaborasikan Atau disinerjikan Supaya jumlahnya itu Lebih Apa Lebih Tidak terlalu banyak Tapi lebih kuat Gitu Mereka Bisa Merger seperti itu Bisa dilakukan Di antara mereka Pada saat nanti kita IPO kan Di 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 Next levelnya Jadi dia ada dana lagi Jadi mungkin perusahaan-perusahaan yang mau gabung Jadi di merge gitu ya Lempar ke sana Itu banyak sekali Ide-ide ini akan dilakukan ke sana Tapi kita masih muda Kita masih dua Setelah izin itu baru tiga tahun kan Kita hampir sembilan bulan tidak operate Baru kita garap lagi Jadi ini masih Masih Apa ya Masih Masih Invent ya Masih bayi gitu ya Sehingga Saya ngeliat kemarin Di Apa Idea Cloud itu Bapak punya inkubator Berarti kan yang lulus inkubator Bisa masuk ke sini kan Bisa Itu masuk Kan kita Menjadi ekosistem Dari sini Jadi bagian dari IDS Nah Karena itu kita menjadi darlingnya IDS Kita menjadi darlingnya OJK Kita menjadi darlingnya Kementerian Keuangan Karena Funding-funding ini Lebih real Digarap langsung Karena Saya harus bukan ngajari Jadi Di dalam teori ekonomi kan Ada namanya Sosialis elitis Ada Kapitalis elitis Jadi ada sosialis Kan gitu ya Teori ekonomi Lawannya kapitalis Sosialis gitu ya Nah Sosialis elitis ini Di Indonesia namanya BUMN Ya Kapitalis elitis Namanya oligar Ini Nah Bank ini Ngambil duit rakyat Ngambil duit Buruh Dan petani Dan UKM Taruh di bank Yang bisa Finance cuman ini Tok Ini tuh Jadi duit dari sini Untuk orang atas ya Saya bilang By default ya Orang kaya nambah kaya Saya bilang kayak gitu Nah Konsep kita adalah Dalam MMT Modern Monetary Theory Yang saya adopt ini Ini Batemua Pyramid Helping Batemua Pyramid Jadi UKM ini Ditolong sama ini Jadi Uangnya mereka Mereka dapet gaji Cuman 10 juta 3 juta 2 jutanya Mereka invest Di UKM Invest disini Daripada deposi Itu bunganya kecil Mereka naruh 2 juta 2 juta 2 juta Di tempat ini Jadi Karena mereka Pelanggannya Ada misalnya Cukur ya Ada 50 cabang Ah gitu Saya gak sebut Brandnya Dia Di Jawa Tengah Strapter Strapter Sebenarnya Dari behavior Yang nabung Tapi disini Ada resiko Jadi portfolio Kita kalau punya Uang 10 juta 5 juta Taruh di bank Ya 5 juta lah Taruh di portfolio Sini Karena sini Lebih aman Sebenarnya Portfolionya Dipegang Ke UKM Nah itu Pak Yang lagi Kira-kira Kita garap Kira-kira